oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi bareng saya One di channel Kaone jadi kali ini saya mau berbagi sedikit video yang bisa dibilang simple sih tapi berguna untuk kita semua khususnya untuk yang awam dan saya menghibur bagi teman-teman yang merasa jago atau mungkin sudah jago atau sudah master di bidang ini teman-teman bisa skip aja oke jadi sesuai dengan judul disini saya memperbagi cara menggunakan atau fungsi dari multitester ini ini saya menggunakan multitester yang digital ya oke jadi yang pertama kita putar dulu selektor ke arah kanan ya ini AC pol untuk mengukur arus AC seperti stop kontak PLN ini oke saya buat cepat aja ya oke sekarang kita colokkan dulu klubnya ke stop kontak dan kita pastikan selektor di angka 250 karena plastik PLN itu 220 pol jadi kita harus berada di atasnya dan kita lihat jarumnya menunjukkan ke angka 200 normal-normal aja sih oke sekarang kita putar selektor ke hambatan atau ke posisi ini ini om untuk mengukur hambatan kita contohkan untuk screen ini untuk di motor ya biasanya motor yang DC atau yang menggunakan kristirikan DC motor injection lah kebanyakan itu banyak yang mogok karena salah satu faktornya karena screen ini yang putus oke anggap saja ini screennya tertutup ya nggak transferan kayak gini jadi kita ukur menggunakan hambatan ini ini untuk menentukan apakah screennya putus atau nggak kita sambungkan aja langsung nah coba lihat ke jarumnya kalau jarumnya tidak bergerak seperti ini berarti screen ini sudah putus teman-teman dan tidak layak dipakai kalau jarumnya bergerak berarti screennya masih berfungsi dan tidak putus jadi kalau teman-teman mendapatkan motor teman-teman mogok teman-teman bisa ganti aja screennya kalau screennya putus ya oke selanjutnya kalau di rumah teman-teman bisa menggunakan multitester ini untuk mengukur atau menentukan apakah stop kontak ini masih berfungsi atau tidak ini untuk mengetahui apakah stop kontaknya kabelnya putus atau enggak ya ini teman-teman bisa sambungkan seperti ini kalau jarumnya bergerak berarti tidak ada kabel yang putus kalau jarumnya tidak bergerak berarti stop kontaknya ada kabel yang putus jadi teman-teman bisa menggantinya atau bisa memperbaikinya langsung oke sekarang kita putus lektor ke desepo ini kalau di rumah teman-teman bisa melihat misalkan ada jam nih kalau teman-teman melihat jam dinding teman-teman enggak akur alias ngaco atau yang satunya kadang nyala kadang juga dia berhenti jadi teman-teman bisa langsung cek baterainya kalau jarum bergerak sekitar 1,5 volt atau lebih berarti baterai masih berfungsi kalau bergeraknya di bawah 1,5 volt berarti baterai sudah lemah kalau tidak bergerak berarti baterai sudah harus diganti nah bagaimana kalau di motor kita bisa menggunakan alat ini untuk mengukur aki motor kita buka tar dulu selektor ke angka 50 karena aki motor rata-rata itu 12 volt nah kalau jarumnya tidak bergerak berarti aki-nya sudah solat kalau jarum jamnya bergerak di bawah 10 volt berarti aki harus disetrum ulang sebetulnya sih normalnya itu 12,4 volt ya jadi kalau aki motor kita di bawah 12,4 volt berarti harus disetrum ulang ya gitu sih sebetulnya oke semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih jangan lupa share jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan komen oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati